Lihat cara Messi kasih pelajaran kepada Luis Campos Ruang ganti PSG kembali diisukan memanas, hal ini terjadi setelah hubungan sang pelatih Christophe Galtier dengan Luis Campos sedang retak. Masalah itu diduga dipicu oleh sikap Campos yang kerap mengintervensi ruang ganti PSG. Galtier dikabarkan tidak suka dengan sikap Campos tersebut, yang dianggapnya sudah melangkahi wawenangnya sebagai pelatih, sedangkan sebagai direktur olahraga klub Campos juga dianggap gagal memperkuat tim karena tidak mendatangkan satu pemain pun di bursa transfer musim dingin lalu. Hal itu juga sempat dikritik oleh sang mega bintang Lionel Messi, yang menganggap PSG justru melemah jika dibandingkan musim lalu. Hal ini berimbas pada keengganan Messi untuk memperpanjang kontrak dengan Paris Saint-Germain, yang terbaru Campos kembali berulah saat pertandingan PSG melawan Lille. Campos yang awalnya berada di tribun langsung turun ke base untuk menteriaki beberapa pemain PSG, namun lihatlah bagaimana Messi pada akhirnya mampu membalas perlakuan dari Luis Campos tersebut. Permasalahan antara Luis Campos dengan pelatih dan pemain bermula saat Luis Campos masuk ke ruang ganti tim ketika PSG kalah dari AS Monaco 3-1 di pertandingan sebelumnya. Saat itu PSG yang tidak diperkuat Messi harus rela kalah secara memalukan dari sang tuan rumah. Selepas pertandingan Campos masuk ke ruang ganti pemain untuk meluapkan kekesalannya, sikap Luis Campos tersebut dikabarkan membuat Galtier tidak senang. Ia menganggap Campos sudah bertindak kejauhan dari wawonang yang ia miliki. Tak cuma Galtier beberapa pemain senior seperti Neymar dan Markinhoz dikabarkan terlihat cekcok dengan Campos. Sebelum peristiwa ini terjadi hubungan Galtier dan Campos juga diusulkan sudah kurang harmonis. Galtier tak senang dengan pekerjaan Campos yang gagal mendatangkan satu pemain pun di bursa transfer bulan Januari lalu. Padahal PSG tengah berjuang untuk memenangkan Liga Perancis dan juga Liga Champions. Hal senada juga didukung dengan kekesalan Messi pada Campos yang dianggapnya tidak membuat skuad PSG jadi lebih baik. Beberapa pemain yang didatangkannya seperti Vichy-nya, Soler dan lain-lain dianggap kurang bagus untuk level PSG. Oleh karena itulah posisi Campos saat ini mulai terdesak, karena tidak mendapatkan dukungan baik dari para pemain maupun pelatih. Puncaknya terjadi saat pertandingan lawan Lille lalu, saat Lille mampu berbalik unggul. Luis Campos terpantau memasuki area pinggir lapangan yang biasa ditempati para manajer atau pelatih. Campos terlihat mencak-mencak dan mengomeli para pemain yang ada di lapangan. Akan tetapi lihatlah pada akhirnya Messi mampu membungkam mulut Campos sekaligus memberikannya pelajaran yang membuatnya merasa malu. Saat Messi mencetak gol kemenangan, semua orang mulai dari para pemain dan pelatih ikut bergembira merayakan gol tersebut. Bahkan Galtier ikut berlari menghampiri Messi untuk merayakan gol itu. Sementara Luis Campos yang awalnya cerewet di pinggir lapangan hanya duduk termenung dan seakan tidak dihiraukan oleh para pemain dan staff kepelatihan PSG. Sebuah pembalasan berkelas dari Messi atas sikap kewenangan yang ditunjukkan oleh Luis Campos. Sampai jumpa di video selanjutnya.